Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam jumpa kembali Dalam acara info podcast Informasi promosi dan edukasi kesehatan Berkolaborasi dengan Ide podcast Korpri Kota Depo Intro Oke, baiklah Sobat Healthy Sekali ini Kita mempunyai tema Yaitu 5 kunci Kamanan pangan Yang tentunya akan kita kupas Dan kita akan bahas bersama Kali ini kita akan bahas 5 kunci kamanan pangan Yang tentunya akan dikupas Tuntas oleh Mbak Lulu Yang tentunya sudah hadir Di tengah-tengah kita kali ini Dan beliau akan menerangkan Apa sih 5 kunci keamanan pangan Tentunya Kali ini kita sudah hadirkan beliau Di tengah-tengah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Mbak Lulu Halo Mami Kita sudah berjumpa ya Yang kesekian kali ya Dan pada waktu itu acaranya Mengundang anak sekolah ya Lewat Zoom ya Dan itu sudah 2 kali ya Iya betul Oke dan ini yang ketiga kita undang Gak bosen-bosen ya Gak bosen pasti Karena apa? Karena informasi yang diinginkan oleh Sobat Celtis itu Sangat begitu kuat Dan Keingin pertahunan mereka itu tinggi Betul Oke kali ini Kita ingin bertanya ya Apa aja sih urutannya belanja nih Pada saat kita mau belanja Ada gak sih trip-tripnya Tips and trick ya Yes Oke seperti itu Mungkin kalau misalkan Mami sendiri ada trip khusus gak? Biasanya kalau belanja Apa dulu sih yang dibeli? Yang pertama Udah pasti sembako dulu Sembako dulu Iya Berarti itu pangan sejar ya Iya betul Oh itu pangan segar namanya Pangan segar itu kan ada kayak beras Terus buah-buahan Terus juga ada telur ya Iya pasti Nah disini dari badan pom sendiri Ada yang namanya 5 kunci keamanan pangan Nah yang pertama itu tadi Pilih atau beli pangan yang aman Oke Nah untuk pilih atau beli pangan yang aman sendiri Ini ada urutannya Urutannya itu Yang pertama Kita belinya pangan yang kemasan dulu Nah kenapa pangan kemasan? Karena pangan kemasan itu Otomatis sudah terkemas ya Sudah terkemas Dan itu bisa lebih Tahan lama Jadi ketika kita Puter-puter nih Di supermarket Dan bingung mau beli Yang mana dulu Yang pertama Jalan dulu Ke pangan kemasan Setelah dapat pangan kemasan Apa? Lanjut ke pangan yang kering Pangan kemasan Pangan kering Kemudian lanjut ke bakery Nah setelah lanjut ke bakery Baru lanjut lagi nih Ke produk susu Atau produk turunan lainnya Seperti misalkan yogurt Yang biasanya diletakkannya Di showcase gitu ya Atau di freezer Seperti itu Nah setelah susu Dan turunannya Lanjut lagi nih Baru masuk ke yang tadi Disebut sama Mami Itu Pangan segar Nah pangan segar itu Urutan kelima ya Dari pembelian kita Kemudian lanjut ke Pangan dingin Atau beku Misalkan Mami nih Mau beli nugget Atau beli sosis Nah itu belinya Jangan di awal-awal Nanti belinya Di akhir aja Baru kemudian Kalau misalnya Di supermarket Atau minimarket itu Ada jual Pangan siap saji Nah itu dibeli yang terakhir Kenapa terakhir? Karena pangan siap saji ini Masa simpannya lebih pendek Daripada Urutan-urutan pangan yang lain Gitu Jadi baru ngerti ya Ternyata kalau kita belanja Mau ke supermarket Atau mau kita pergi ke Pasar segar ya Berarti itu urutannya ya? Iya betul Urutannya Nah Sobat Healthy Seperti itu ya Bahwa ternyata Ada urutannya Dan itu tidak boleh kita lupa Karena memang itu bisa Terjadi agak Bermasalah gak? Kalau kira-kira Seperti itu Nah Kalau untuk sudah sesuai Dengan urutan-urutannya itu Pastinya tidak bermasalah ya Tapi kalau misalkan nih Dari Sobat Healthy sendiri Beli pangan yang beku dulu Nah otomatis itu keluar kan Dari freezer ya Kalau ada freezer Masuk ke suhu ruangan Sedangkan Sobat Healthy tuh Mau muter-muter dulu nih Nah itu suhunya Semakin berkurang Padahal pangan beku itu Harus disimpan di Tempat yang beku Sehingga nanti terjadi penurunan Kualitasnya Takutnya nih Nanti kalau sudah dibawa ke rumah Eh ternyata Sudah ada Bau-bau yang beda Atau Gimana Sudah bentuknya Tidak segar lagi Tidak sesuai gitu Sama Pemeruntukannya Gitu Berarti Sedikit perhatian ya Untuk Sobat Healthy Mungkin ya Maaf ya Jadi Ternyata itu Bermasalah ya Pada saat kalau kita beli Misalnya ada di tempat ya Di frozen ya Ya Dibawa kemana-mana Ditenteng Tiba-tiba gak jadi beli Nah Tuh Berarti Berkurang gak Dia punya Masa Expire date-nya Karena dia kan sudah Dibawa keliling-keliling Tapi gak jadi dibeli Gimana tuh Kalau untuk expire date-nya Itu tidak berkurang Tapi kualitasnya Kualitas Kualitasnya Tidak sebagus Yang waktu disimpan Di Tempat Freezer-nya itu Oke Jadi Sobat Healthy Tolong Untuk yang Memiliki Atau sering belanja Jadi Sepertinya Perhatikan itu Di tempat terakhir aja Karena apa Kesian yang punya tokonya Kayaknya gitu ya Mbak Lulu Karena mereka sudah Begitu nyimpan Sebaik mungkin Tapi ternyata Kita yang beli Itu tidak Memberikan Atau Memberi kesempatan ya Bahwa Pangan tersebut Bisa Betul-betul layak Jadi untuk dibeli ya Betul Jadi itu ya Jadi jangan merugikan juga Kesian Yang punya perusahaannya ya Oke pertanyaan kedua Gimana sih Memilih tips pangan yang aman Biar supaya kita tahu Oke Tips pangan yang aman ya Kalau kita dalam belanja itu kan Ada berbagai pangan ya Yang kita beli Yang pertama Ada pangan segar Pangan segar ini Misalkan Daging segar Atau telur Atau buah-buahan Nah itu Untuk memilihnya Tentunya kita lihat Ciri-cirinya dulu nih Mami Misalnya Kalau daging Daging itu kan umumnya Berwarna Merah Segar gitu ya Nah kalau udah warnanya Mulai pucat Kemudian ada Lendir-lendir Di sekitar situ Nah itu tandanya Sudah tidak segar lagi Ada pun kalau misalnya Belinya buah nih Nah kalau buah juga dilihat Apakah itu masih Bentuknya utuh Atau ada penyok Di sana sini Atau sudah berair Nah tentunya kita belinya Yang masih bagus Masih utuh Aroma buahnya Masih terasa Dan itu tidak busuk Kemudian kalau untuk Pangan Siap saji Pangan siap saji Juga pastikan itu Yang bersih Yang sudah dibungkus Atau kalau misalkan Dia ada dibuka gitu Penjualnya itu Ngambilnya pakai capitan Gak langsung dengan tangan Nah yang terakhir Ada jenis pangan terkemas Ini pangan terkemas Banyak ya Banyak Di sekitar kita Apalagi anak-anak itu juga Suka jajan-jajan Kayak gitu Nah kalau pangan terkemas ini Ada triknya Namanya cek klik Pernah dengar gak kami Cek klik Ya Nah apa itu cek klik Yang pertama kemasan Nah ini yang namanya Pangan kemasan Itu kan ada kemasannya nih Bisa plastik Bisa botol Atau yang lainnya Pastikan kemasannya masih bagus Tidak berlubang Atau ada sobekan Atau yang lainnya Kemudian L Itu label Di dalam pangan kemasan itu Ada berbagai macam label Yang bisa dibaca Itu untuk informasi Mami Buat konsumen Iya betul Ada misalkan Komposisinya apa Terus kalau Misal kita punya Alergi gitu ya Nah kita bisa baca tuh Bahan-bahannya apa aja sih Jadi kita bisa Menghindari itu Kemudian ada izin edar Kalau izin edar Pangan Olahan terkemas sendiri Ada dua Yang pertama PIRT Pernah dengar Pernah dengar Pernah dengar Pangan industri Rumah tangga Betul Jadi itu diproduksi Di rumah tangga Kemudian yang kedua Ada Bepom Bepom RI MD Itu untuk makanan Yang diproduksi Di dalam negeri Nah kalau yang ML Itu makanan Luar negeri Nah yang terakhir Kak terakhir Mami tau gak Mami Apa yang terakhir Belum tau Belum tau Oke saya kasih tau ya Mami Kalau yang terakhir itu Kak Kedaluarsa Nah jadi untuk cek klik Tadi Cek kemasan Cek label Cek izin edar Dan cek Kedaluarsa Itu Mami Nah kalau yang disebut tadi Cek yang satu Yang kata Seperti ada Kayak seperti olahan ya Kan itu dibikin huruf tebal ya Kenapa harus seperti itu Oke komposisi ya Komposisi Ya Jadi di komposisi Atau bahan baku itu Tercetak dia Apa saja yang dikandung Di dalam produk itu Sebagai pengawas sendiri Bepom juga sudah Mewajibkan tuh Untuk menulis Nah ada Bahan-bahan yang wajib Dicetak tebal Yang dicetak tebal ini Merupakan alergen Alergen Nah alergen ini kan Ada ya orang yang mungkin Alergi kacang-kacangan Atau susu Nah itu jadi bisa lebih Berhati-hati lagi Iya oh berarti Berarti sejenisnya juga Tetap harus dibikin huruf tebal ya Iya betul Jadi Sobat LTS itu tadi Tambahan lagi informasi ya Bahwa kalau kita mengecek ya Ada huruf tebal kayak susu Dan itu adalah Untuk lebih mengetahui ya Supaya kalau kita ada alergi apa Gitu alergi yang memang Mengarah dari susu Atau keju dan ininya ya Turunannya Turunannya itu juga bisa Membuat Perhatian buat kita Bisa lebih tercegah dari awal Ya Betul Ya dan Kriteria apa aja ya Yang harus diperhatikan Ketika membeli Bahan makanan Ini kriteria ya Kriteria Tadi sudah ya Oke Ciri-ciri daging segar Oke Ciri-ciri daging segar Yang pertama Pastikan kalau Dia itu masih Berwarna merah Merah segar Tidak berwarna pucat Atau kecoklatan Gitu Kemudian yang kedua Pastikan dia Tidak ada Bau-bau Yang menyimpang Gitu Jadi bau daging itu kan khas ya Oh iya Mamina itu Bau daging Bau badannya Bau daging Bau daging yang harus dipotong Gitu ya Nah itu masih segar Dan pastikan Gak ada lendir-lendir Yang di sekitar dagingnya itu Berarti kalau misalnya Kita misalnya dapat nih ya Itu kan berapa jam ya Kayak seperti Waktu acara Idul kurban Ya Idul atas Nah itu tuh Berarti sekarang kan Plastiknya sudah dikemas dengan Sudah diinformasikan ya Sedangkan plastik tebal Apakah itu sudah termasuk Baku Sekarang ini Seperti itu Untuk pengemasan Daging-daging potong tadi Hewan kurban Seperti itu Apakah sudah ada aturannya Oh kalau itu Tidak ada aturan khusus ya Cuma ada tips Nah tipsnya pasti Bisa masukkan di plastik Yang tertutup Jadi langsung diiket gitu ya Di vakum Ya di vakum juga boleh Tadi tidak terkontaminasi Sama udara sekitarnya Kan udara itu termasuk Juga ada cemaran nih Iya Cemaran Nah kemudian Kalau misalkan Mau lebih Ramah lingkungan gitu ya Itu bisa pakai Besek Kan besek itu juga tutup ya Ada alas Ada tutupnya Nah itu juga boleh Ya seperti itu tadi Daging ya Sekarang bagaimana Ciri-ciri unggas Untuk lebih tepatnya Untuk memilih Seperti apa Unggas Kurang lebihnya Sama kayak daging ya Dia juga amat segar Tidak ada Lendir-lendir di sekitarnya Terus kalau ditekan itu Dia kenyal Balik kembali dagingnya Iya balik kembali dagingnya Berarti Misalnya kita belanja ya Di jam-jam siang nih Udah masa kritis kita Aduh ini jam istirahat nih Baru bisa belanja Ada gak keraguan kita Supaya gak ragu Bagaimana caranya Tetap bisa beli Hewan unggas Itu di siang hari Di siang hari ya Walaupun itu Kita udah melewati Pagi kan dimana Banyak orang jualan Bagaimana nih Kecemasan supaya itu Tidak timbul Nah mungkin belinya Itu bisa nih Di pedagang yang punya freezer Oke Nah jadi Dia menyimpan dagingnya itu Di freezer Kemudian ketika Mami mau beli nih Minta dipotongin Nah itu baru dipotong-potong Dan dibungkus Dengan Pemasukan ke freezer Itu kan sebenarnya disimpan Ke suhu yang aman nih Jadi itu lebih terjaga Untuk kesegarannya sendiri Ya Berarti Daging Punya ciri-ciri juga bagaimana ya Pemotongannya Unggas juga sama Maupun kita beli di supermarket Ataupun di retail ya Atau misalnya di pasar tradisional Nah pasar tradisional Yang penting Kalau kita beli siang Dia ada freezer Gitu aja ya Iya Oke Berarti dia sudah Memahami ya Betul Bagaimana keamanan Lima kunci tadi ya Lima kunci keamanan pangan Sudah Apakah mereka juga Sudah diajarkan Itu juga mesti kita kasih info ya Buat mereka ya Nah itu sih Kita harus berkolaborasi Nanti untuk yang pedagang-pedagang di pasar Sebenarnya kalau dari badan POM sendiri Kami juga ada yang namanya Revitalisasi mobil laboratorium keliling Nah itu ada di sekolah Ada di pasar Ada di pasar Nah di pasar kita juga mengedukasi nih Ke pedagang-pedagang Harapannya itu bisa menyimpan Pangan dengan segar Sampai di tangan konsumen Juga tetap aman Sobat Healthies Tadi sudah disampaikan Bahwa ternyata Kalau misalnya kita Beli Di tengah Mau di jam berapapun ya Itu asal Kaman pangannya Tersimpan dengan baik Itu juga akan lebih membantu Cara kita membeli Di pasar gitu ya Dan juga tadi ada Mobil ya Mobil lab Mobil lab Nah itu Berarti tertentu-tertentu ya Ada di wilayah-wilayah Tertentu yang ditaruhnya ya Iya kami jadwalkan Jadwalkan Kalau misalkan nanti Sobat Healthies Atau sekolahnya ya Mau didatengin mobil lab Boleh Boleh kirim surat Iya kirim surat Nanti kita cek kantinnya Itu ada yang namanya Rapid test Rapid test itu Ada gak sih Kayak Formalin Borax Atau pewarna-pewarna Yang berbahaya Di situ Sobat Healthies Kita juga Meminta Kerjasama ya Bahwa tadi Barusan Mbak Lulu Memberikan informasi Bahwa Apabila Belanja Dimanapun Itu tadi harus ada Tekanan-tekanan tadi Supaya Itu juga tidak salah Cara membeli Karena Kita juga tahu Bagaimana Kemanan pangan yang lebih Sangat safety itu adalah Tadi barusan disampaikan Beli daging seperti ini Beli unggah seperti ini Dan itu Sangat membantu sekali Gitu ya Nah Bagaimana cara Misalnya kita Membawa pangan Yang Yang sudah Dibeli Caranya Memperhatikan cara penempatannya Supaya Kita juga tahu Terkadang kan belanja Dimana nih Daging Dimana nih Telur Nah itu Ada gak tipsnya Kira-kira seperti gimana Itu masuk ke Kunci yang kedua ya Kunci yang kedua Yaitu Simpan pangan Secara aman Nah Kuncinya disini itu Mami pernah denger Danger Zone Dengar Nah Danger Zone ini Bahwa ada Suhu-suhu Yang itu Bakteri itu Bisa berkembang Dengan cepat Nah itu Di suhu 5 sampai 60 derajat Nah jadi Kalau menyimpan makanan itu Bisa Di bawah Atau di atas Danger Zone itu Gitu Kalau misalkan nih Ada pangan Siap saji Yang disajikan Di suhu ruangan Gitu ya Nah sebaiknya Dalam 2 jam itu Langsung dikonsumsi Kalau tidak dikonsumsi Kita simpan di kulkas Karena kulkas kan Di bawah 5 derajat ya Nah itu Tidak berada Di Danger Zone Oke Waduh Gimana nih Kalau misalnya Saya beli Capcay Atau bakso Dikeliling-kelilingin Sampai rumah adem Gitu Itu segimana tuh Nah itu Bisa dipanaskan kembali Oke Ingat ya Dipanaskan kembali Bukan dihangatkan Kalau dipanaskan kembali Artinya dia sampai Mendidih lagi Mendidih lagi Oh gitu Jadi sekitar ya 100 derajat celcius Tapi kan jarang ya Di rumah ada termometer Yang buat ngukur itu Nah itu Nah lihat aja tuh Parameternya Kalau sudah mendidih Baru boleh dikonsumsi lagi Jadi walaupun kita Kemana-mana Membawa makanan Yang memang harus Dalam 2 jam dikonsumsi Tapi kalau memang Sudah sampai pulang Ya Dan itu kelihatannya Sudah lewat waktu Berarti kita panaskan Sampai mendidih Ya sampai mendidih Jangan hanya dihangatkan Jangan hanya dihangatkan Waduh ini Banyak pelajaran ini Luar biasa ya Jadi Itu yang mesti kita pahami ya Apa saja yang perlu diperhatikan Ketika menyimpan Bahan makanan Apa? Ketika menyimpan Kita bisa Melihat ya Dari Sifat-sifat Pangannya sendiri Kemudian kita juga bisa Lihat Kalau dari pangan terkemas itu Ada instruksinya Cara penyimpanannya tuh Seperti apa Misalnya Kalau untuk yogurt Bisa di suhu dingin Nah dia disimpan Di suhu dingin Jangan dimasukkan Ke suhu ruangan aja Kalau misalkan Tidak langsung dikonsumsi Kemudian Kalau untuk Produk susu cair Yang sudah Pernah dibuka Kadang-kadang kan Kita masukin lagi Itu Ke dalam kulkas Nah itu Maksimal Maksimal 2 hari Harus dihabiskan Nah kemudian Kalau untuk Penyimpanan itu Itu juga Menyimpan pada Sistem Ini nih First in First out Nah itu dia First expired First out Jadi bisa milih Kita mau beli dulu Yang dibeli dulu Berarti itu nanti Dikonsumsi dulu Atau kita lihat Kita lihat expirednya Kalau expirednya Yang lebih dekat Berarti itu otomatis Yang dikonsumsi dulu Oke Berarti itu tadi ya Di kulkas kita juga sama Seperti itu Sama Sama seperti itu juga Kalau Di kulkas itu Suhu dingin Bukan yang di freezer ya Kalau misalkan Suhu beku Itu yang di freezer Yang di beku itu Misalkan Ada nugget Sosis Yang seperti itu Memang sifat-sifat Pangan beku Nah Kemudian Kalau untuk yang yogurt Susu tadi Itu jangan dimasukkan Ke dalam freezer Tapi cukup di Showcase nya Yang di luar aja Tapi kalau yogurt Ataupun Bahan yang sama ya Sekitar Pergini ya Beli yogurt Terus kita makannya Baru di sekitar 4-5 jam Itu gimana Nah itu Sudah dibuka Atau Belum Belum ya Itu simpan dulu Kalau misalkan Belum mau dikonsumsi Simpan dulu aja Dalam kulkas Nanti ketika Mau dikonsumsi Baru dikeluarkan Nah Kalau kita sudah Buka nih Terus Sekali minum Lagi buru-buru ya Mau kemana Masukkan lagi Dalam kulkas Tapi ingat Jangan sampai Lebih dari 2 hari Jadi dalam 2 hari itu Besoknya lah Maksimal Sudah dihabiskan Oke Jadi tetap Harus ada ini ya Apa namanya Syarat-syarat layam Supaya jangan sampai Kita Kayak kemarin Tiba-tiba Ada yang mengkonsumsi Oh kok Tiba-tiba Langsung diare Pengaruh juga Dari situ Pengaruh Kan kalau Sudah dibuka itu Otomatis kualitasnya Menurun Terus ada kontaminasi Misalkan bakteri Mikroban Nah itu yang bikin Kadang-kadang kita Sakit perut Itu kira-kira Berapa suhu Yang paling ideal Menyimpan makanan Di dalam kulkas Nah suhu Yang paling ideal Tentunya di bawahnya Danger zone Danger zone Itu kan 5-60 Nah berarti di bawah 5 Kalau suhu dingin Dia 0-5 derajat Celcius Tapi kalau di freezer Itu beku Di bawah 0 derajat Celcius Bagaimana mengetahui 5 derajat 10 derajat 10 derajat Sempat nanti Jangan bingung ya 5 derajat 10 derajat Itu artinya Kedinginannya Mungkin ya Itu di kulkas Ada Kan biasanya ada Ini nih Yang diputer-puter tuh Nah Itu Itu sebenarnya Pengatur suhu Pengatur suhu Oke Jadi perhatikan Bukan hanya sekedar Membeli kulkas Tapi kita tidak tahu Apa yang harus dilakukan Karena disitu adalah Ada Part ya Yang untuk memantau Memantau suhunya Berarti Wah catatan lagi nih Sempat Healthist Untuk kita Bagaimana kita Lebih bisa sehat ya Kedepan Tentu dengan Menjaga makanan Di suhu Yang sudah Diberikan Waktu penentunya Terus ada Ada lagi nih Yang mesti Ditanya lagi Bahan makanan Seperti daging dan ayam Itu dicuci terlebih dahulu Atau enggak sih Kalau di dalam kulkas Kan banyak tuh Mitos ya Jangan dicuci Misalnya Ada yang bilang Cuci aja Nah Kalau menurut Balulu Menurut informasi Yang ada di lab Itu seperti apa Jangan dicuci Jangan dicuci Justru Jangan mau disimpan Betul Justru jangan dicuci dulu Jadi misalkan nih Dapat yang daging Dari Idul Adha Itu kan udah Dipungkus plastik Enggak mau dikonsumsi dulu Mau disimpan Boleh langsung dimasukkan Boleh Kenapa seperti itu Karena sebenarnya Kalau kita Mencucinya gitu ya Dengan air Mengalir Air yang mentah Itu di dalam air Itu juga Ada bakterinya Sebenarnya Kalau kita masukkan Ke kulkas nih Kan dia nanti Masuk lagi nih Bakterinya ke situ Jadi Sebaiknya Ketika udah dibungkus Udah langsung aja disimpan Nah nanti Nanti kalau mau dikonsumsi Mau dimasak Itu baru dicuci Boleh Nah ini lagi Seperti contoh Saya punya ponakan Di kulkasnya itu Diambil Itu kan Beku ya Ditaruh nih Di bawah air Mengalir gitu Ini udah tercah nih Sosisnya Udah diambil Berapa biji Lalu disimpan lagi Gitu Waduh Coba dulu Terang Ini sempat Heltis Sama gak sih Permasalahan kita ya Karena Ini yang terjadi Di masyarakat kita itu Seperti itu Beku Ditaruh di bawah air Mengalir Supaya dia mencair Lalu ditaruh lagi Kembali Betul apa tidak Nah kalau tadi Produknya sosis ya Nah sosis itu kan Ada kemasannya Kalau mau diambil Kita harus tahu nih Kita mau makan Berapa biji sih Gitu Jadi jangan dikeluarin Kita cukup ambil Lima biji misalnya Mau digoreng Udah lima biji aja Yang lainnya Masuk lagi Jadi yang dilelehkan Yang sosis Yang lima biji itu Yang lainnya cukup dimasukkan Atau boleh Misalnya Sewaktu habis membeli Kita Bungkus-bungkus Ya pisah-pisahkan Boleh Oke Nah informasi lagi tuh Sobat Heltis ya Kalau mau beli Biar gak repot Biar gak di bawah Taruh air mengalir Yaudah habis beli Bungkus ya Di pecah-pecah gitu ya Nah itu bisa kita pakai ya Baru kita-gita goreng ya Iya betul Waduh Tambah lagi nih Pengetahuan kita ya Luar biasa ya Bahan makanan Seperti daging Misalnya ya Menyimpan makanan Yang dimasak terlebih dahulu Itu bagaimana Misalnya Menyimpannya Misalnya udah dimasak nih Terus kita gak makan nih Kita taruh di kulkas Atau gimana nih Atau sebaiknya Seperti apa Nah kalau untuk yang daging itu ya Tadi kalau belum habis Kita bisa simpan dulu Di tempat tertutup Wadah tertutup gitu ya Terus dimasukkan ke kulkas Boleh seperti itu Tapi ingat Jangan lama-lama gitu Cukup sehari dua hari Besoknya langsung dimakan Jangan disimpan sampai seminggu gitu Kan itu bukan gudeg ya Oke Itu daging gitu ya Pansang rasanya berubah ya Iya kalau rasanya udah berubah Kita gak tau ya itu udah Masih aman atau enggak Untuk dikonsumsi Dan biasanya kalau diperiksa Seperti itu Pernah terlihat gak Apakah ada bakteri patogen Dan segala macam Mikroba ada gak Keliatannya Kalau itu kami belum pernah sih Belum pernah Mungkin nanti Sobat Healthies Yang penasaran Kayak boleh Boleh ngecek Boleh dicek ya Bawa masalnya Kita udah seminggu lebih nih Bawa nih bekas rawon Iya Bekas rawon gitu ya Terus dibawa gitu ya Boleh dicek ya Itu juga untuk Buat pengetahuan kita ya Bahwa seberapa kuat Si kulkas itu bisa Menahan makanan ya Gitu kan ya Oh iya Jangan lupa Mami Jangan simpen Makanannya masih panas Di dalam kulkas Oke Apa penyebabnya Nah nanti Itu bisa ngerusak Mesin dari kulkasnya itu Padahal kulkas itu kan Fungsinya untuk Menjaga suhu Tetap dingin Atau beku Nah kalau terkontaminasi Makanan yang panas Kulkasnya itu kan Otomatis Ikut Suhunya itu tuh Jadi suhunya naik lagi Udah gak dingin lagi Gitu Itu bisa merusak Makanan lebih cepat Iya Nah inilah tadi Ini kita seputar tadi Udah makanan ya Kita lihat Nah sayuran seperti Bagaimana Sayuran juga Misalnya kita beli bayam Sawi Bagaimana menyimpan yang lebih tepat Di dalam kulkas Taruhnya di rak berapa Kita pengen tahu nih Oh gitu Kalau di kulkas itu Sudah ada ya Untuk tempat Buah dan sayur Kalau buah-buahan Itu masih besar nih Itu bisa ditaruh Di bagian bawah Yang bisa di Apa di Buka gitu ya Nah itu Di rak ya Ya di rak Kalau yang sayur itu Bisa masuk di rak yang Biasa Bukan yang di pintu ya Di situ Nah itu Bisa diplastikin Atau bisa juga Pakai wadah Wadah Kayak plastik Kotak makan gitu ya Apa tuh namanya Iya ya Yang bisa di microwave Nah itu juga boleh Boleh ya Nah jadi tadi kita Udah seputar tadi ya Dari makanan Dari ini Nah ini kan sekarang Lagi tren ya Ibu menyusui Di tempat kami ini kan Ruang laktasi itu Rame ya Oh udah ada ya Ruang laktasi Sudah udah lama ya Sudah Nah mereka ini kan Taruh di kulkas ya Nah bagaimana nih Caranya untuk melelehkan Asi tersebut Biar supaya tetap aman Dan nyaman Untuk buat bayi Nah kalau untuk Melelehkan asi Itu yang pertama Siapkan wadahnya dulu Wadah berisi Air dengan Suhu Ruangan ya Suhu ruangan Tapi air matang Jangan air mental Nah Asi itu kan Dimasukannya di kantong asi ya Iya Nah nanti ditaruh Di situ Kan dia otomatis Panas suhu ruangan Yang dari Air itu Masuk ke kantongnya Nah jadi pelan-pelan Akan dia itu Bisa meleleh Dan bisa dikasih Ke bayinya Kalau nanti Mau dikonsumsi Jadi Itu kita informasikan ya Mungkin kepada si nenek Si bapaknya Pembantu Karena Karena kita melihat bagaimana Trend Menyusui Asi pada Orang muda Itu Sangat-sangat kita Betul-betul Kita support ya Tentu Dengan pembahasan kita kali ini Membantu Sobat healthies Yang Yang sudah Memiliki Putra-putri Tentu ini juga Menjadi Pemaman Bahwa Simpanlah Di dalam kulkas Tapi tadi Ditaruhlah Di Tempat apa Yang wadah Berisi air Jangan lupa airnya Air matang ya Jangan yang air mentah Oke itu ya Dicatat lagi Sobat healthies ya Nah ini Ada lagi pertanyaannya nih Bahwa Memanaskan itu Bisanya berapa kali sih Karena Kita kan sering makannya Di warung padang Dia bisa pagi atau siang Dipanasin Sore dipanasin Malam juga dipanasin Nah itu berapa kali yang boleh Untuk buat Pemanasannya Kalau untuk pemanasan Kami menyarankannya Maksimal satu kali Satu kali Iya Jangan berkali-kali Jadi cukup ketika Makan Belum habis ya Masih sisa setengahnya Dimasukkan kulkas Nah kemudian Waktu mau dikonsumsi Kita panaskan Setelah itu Kalau gak habis Udah Dibuang aja Jangan dimasukin kulkas lagi Dipanasin lagi Berarti secukupnya Masak secukupnya Betul Karena itu juga Melihat unsur ya Berarti ini untuk rumahan ya Tadi bicaranya ya Tapi kalau untuk Restoran Atau seperti Gimet itu gimana Nah kalau restoran Bisa dengan Melihat ya Sebenarnya makanan-makanan Apa sih yang itu Banyak diminati oleh Pelanggan nih Kalau makanan itu Tidak terlalu banyak Diminati Tidak usah Produksi yang terlalu banyak Gitu Nah yang dibanyakan Itu cukup yang Banyak Yang pengen gitu ya Baik yang Berniat untuk membeli saja Itu bisa jadi Tipsnya sih Ya gitu ya Jadi Nah ini Ada satu lagi Mungkin Sobat Healthy juga Bertanya ya Misalnya kita mau memasak nih Makanan Kan gak tahu nih suhunya Bagaimana untuk menerapkan tadi Berapa suhu tadi Pada saat memasak Supaya kita punya pedoman yang Sama-sama Kita sama tahu Oh kayak gini nih Suhunya Nah seperti apa tuh Oh gitu Kalau di suhu itu ya Itu sampai mendidih Mendidih aja Ya saya mendidih Karena mendidih itu Udah 100 derajat celcius Itu udah di atas Dari danger zone Nah itu sudah aman Udah bakterinya mati Itu yang dipakai ya Ya itu Dalam bentuk Pakai seperti apa aja Sama aja Mau pakai Kan di Mau pakai Panci itu sama aja Ya sama aja Kan suhu air itu Yang mendidih sama Sama-sama 100 derajat 100 derajat ya Tapi ada yang 70 derajat itu gimana Kalau 70 derajat itu Masih dikhawatirkan sih Kalau masih ada Bakteri atau mikroba yang Masih ada disitu gitu Jadi lebih amannya Lebih pastinya Sampai 100 derajat celcius Berarti pengetahuan Para ibu-ibu itu juga Sebenarnya udah Semuanya tahu dari dulu Ya Mendidih itu Baru bisa dikonsumsi Atau dimatikan Betul Itu baru disebut 100 ya Derajat celcius ya Nah ini tadi kan kita makanan nih Alat masaknya Nah bagaimana nih Cara menjaga atau membersihkan alat masak Untuk terlepas dari tadi Bakteri-bakteri tadi Ini masuk ke selanjutnya ya Yaitu siapkan pangan Dengan aman Nah pangan itu Ketika kita masak Pasti ada Alat-alat ya Kita butuh Talenan Butuh pisau Gitu ya Nah yang pertama Catatan untuk talenan dulu nih Kalau talenan itu Bisa dipisahkan talenan Untuk bahan yang segar Dan bahan yang kering Bahan segar tuh Misalnya daging Kemudian sayur gitu Kalau bahan kering Misalkan itu buat potong roti juga gitu Itu jangan disatuin Oh Mesti beda ya Mesti beda Kenapa? Karena di daging itu kan ada cairan Nah cairan itu ada mikroba Yang bisa mengkontaminasi pangan kering Kalau misalnya Aduh Cuman satu aja Nggak usah Banyak-banyak nih Biar nggak penuh Dapurnya Nah itu boleh Asalkan Setelah potong-potong daging tadi Itu dicuci dulu Dicuci Kemudian dikeringkan Baru Untuk potong-potong Misalkan Pangan yang Kering tadi Yang roti Seperti itu Nah kemudian Jangan lupa Setiap Selesai Masak Itu langsung Dicuci Jangan ditumpuk Menunggu ditumpuk Itu kadang-kadang juga Menimbulkan Bau yang Tidak sedap ya Mami Nah itu langsung Dibersihkan Termasuk jika ada Tumpahan-tumpahan Atau Basah-basah apa Itu langsung Dibersihkan Berarti itu ya Artinya Tidak semua Paham ya Terkadang Abis talenan ini Dipakai Untuk bawang Tempe Itu boleh juga Nah Itu nanti Dari tempenya Jadi ada bau-bau Bawangnya ya Gitu Nah itu Mendingan dicuci dulu aja Cuci Dikeringin pakai lap Nah jangan lupa Lapnya juga dicuci Jangan seminggu Terus gak diganti Wah ini dibedah semua ini Harus ini Ini Sobat Heltis harus benar-benar Bisa pahamin kita sama-sama ya Bahwa Ternyata Cara tadi dari talenan Ternyata untuk dari bawang Ke sayuran Ke tempe Itu gak boleh satu talenan Iya Kalaupun satu Dicuci dulu Dicuci dulu Dibersihkan dulu Wah ini Kita kunci lagi nih Ceritanya ya Tapi ternyata Bagaimana Kalau di pasar tuh Yang dari pagi Subuh Motong Daging Motong ayam Sampai ketemu siang Nah itu Kita bisa menyampaikan Seperti Biar supaya Sobat Heltis juga membantu ya Pada saat ke pasar Bisa menginformasikan ini Kepada penjual Gimana nih Nah Kalau di pasar itu kan Sudah beda-beda ya Dia jualannya apa Gitu Kalau daging Hanya jual daging Kalau yang jual bumbu-bumbu Hanya jual bumbu-bumbu Gitu Nah nanti bisa menginfokan Untuk di pasar itu Disediakan keran yang mengalir Jadi mencucinya itu Di keran mengalir Bukan cuma di ember Itu aja Kalau di ember itu kan Gak tau nih Airnya kapan digantinya Kemudian nanti Bekas sabunnya juga masuk Di situ Gitu Jadi bisa informasi Ke bedagangnya Kalau mencuci di air yang mengalir Di keran Gitu Ya gitu ya Jadi Bantu kami Untuk tetap bisa Sehat di pasar tradisional Maupun di supermarket Iya Seperti itu mungkin ya Iya Jadi satu lagi Dua pertanyaan lagi Bagaimana menjaga Kebersihan Peralatan Masak yang Dari Tadi kan cuma talenan Kalau yang penggorengan Panci-panci Terus gimana itu Oke Penggorengan dan panci-panci Itu juga harus Dibersihkan ya Apalagi sering Ada minyak-minyak Kayak gitu Pastinya yang pertama Cuci pakai sabun Kemudian pakai air Mengalir Nah kalau mencuci itu kan Butuh spons ya Nah sponsnya itu juga Pastikan yang lembut Jangan yang sampai Merusak Merusak gitu Nah kalau merusak itu Nanti ada lapisan-lapisan Yang lepas Enamel ya Nah enamelnya itu lepas Itu bisa bahaya Buat makanan Nah ini misalnya Kalau Kayak di panci Seperti itu ya kan Udah dicuci Udah dibersihin Kalau orang yang paham Masalnya Tapi kalau misalnya Dia nggak paham Eh dia pakai Masalnya abis nuang gitu ya Ah nggak apa-apa Pakai ini aja lagi Nah itu gimana tuh Karena itu kan Abis dipakai Tapi bilang Nggak apa-apa Gue juga udah biasa Nah itu seperti itu gimana Nah itu jangan dibiasakan Untuk hal-hal Yang bisa merusak Pangan aman gitu ya Kalau itu kan nanti bisa Mengkontaminasi kita Yang kena tuh juga Kita sendiri Mungkin saat ini Nggak berasa nih Tapi nanti ketika diare Ketika nanti Kedepannya sakit Itu pasti Oh ternyata dari Cara bersihinnya aja tuh Salah gitu Berarti gini Berarti gini Ada beberapa kemarin Kasus ya Tentang diare Itu berarti banyak faktor dong ya Betul Yang bisa dilacak ya Makanannya Alatnya Ya alatnya Bumbu-bumbu yang udah Expire Bumbu-bumbu yang udah expire Terus bisa juga dari Penyajinya Penyajinya Yang masak Nah itu dia Coba Bagaimana nih Ini seru nih Penyajinya Penyajinya itu Perlu memperhatikan Yang namanya Personal hygiene Nah personal hygiene Itu kenapa Karena manusia tuh Sebenarnya juga ada Bakteri-bakteri gitu Misalkan ini di tangan Tangan habis menyentuh HP Menyentuh meja Nggak tau kapan Terakhir dibersihkan Nah itu Yang pertama Dari personal hygiene Dipastikan Penyajinya itu sehat Nggak batuk-batuk Atau pilek Atau lagi ada Ingusan gitu ya Itu jangan untuk Menyajikan Atau memasak makanan Kemudian Yang utama Pastikan sebelum Dan sesudah Menyajikan pangan itu Atau mengolah pangan Cuci tangan Nah cuci tangan itu Jangan rajin pada saat Pandemi covid aja Iya betul Tapi itu adalah Kebiasaan baik Yang harus kita teruskan Sampai kapanpun Oke Berarti tadi ya Bahwa Dari mulai cara kita belanja nih Kita urut ya Belanja apa saja nih Bagaimana ngurutnya tadi Ternyata itu Oh rupanya dari tempat yang Segar dulu Ya pangan yang terkemas dulu Terkemas dulu Tapi bukan yang frozen ya Ya bukan yang frozen dulu Setelah itu baru kita Ngarah kepada Penyimpanan Penyimpanan yang aman Kemudian siapkan Pangannya aman Sajikan Nah sajikan ini Kadang-kadang kita ada Garnis Garnis Biar tercantik Betul Nah garnis Garnisnya itu juga harus Diperhatikan Kalau dia garnisnya Buah atau sayur Berarti itu dicuci dulu Gitu Jangan sampai Masukkan garnis Garnis juga Yang Dia tuh gak boleh Dimakan Misalkan kue ulang tahun Ada lilinnya Nah waktu dipotong Lilinnya diambil dulu Oke Jangan sampai ikut kepotong Nanti ikut kekonsumsi Nah seperti contoh Kalau ada di mal-mal kan ya Mereka itu Ada misalnya Contoh misalnya Produk makanan Yang mereka tawarkan Ke kita-kita Tuh kan ya Terus ada berapa Yang gak dicoba kan Nah itu terdiam Berapa lama Nah itu gimana tuh Untuk negurnya Untuk ngasih taunya Kita belum tahu nih Seperti apa Nah itu Ditanya dulu ya Pertama ini udah Berapa lama nih Kapan terakhir kali Pemotongan gitu Kalau udah lebih dari 2 jam Kalau bisa jangan Dicobain sih gitu Nah Kemudian dari Kita dari Badan Pem sendiri Juga edukasi nih Ke pemilik-pemilik Retail Ada yang namanya Cara distribusi Pangan yang baik Atau cara retail Pangan yang baik Nah itu Pemilik retail Juga harus tahu Dan pastinya Memberitahu nih Ke karyawan-karyawan Yang ada di situ Jadi Keamanan pangan itu Sebenernya tanggung jawab Kita semua Gak hanya dari pemerintah Dari konsumen Tapi juga dari pelaku usaha Semuanya Kita bersama-sama Untuk mewujudkan Pangan yang aman Oke Pernahkah terlihat Sedemikian ekstrim Atau Lebih berbahayanya Ada misalnya Orang yang cuek Selama ini Tiba-tiba Terus Katanya gak apa-apa kok Gitu Terus Bagaimana Membuat mereka paham Tentang Lima kunci Tadi Tadi keamanan pangan Seperti itu Bagaimana caranya Membuat pemahaman Membuat pemahaman ya Baik Yang pertama Kita pastinya Tahu dulu nih Bahwa dengan pangan aman itu Produktivitas kita itu Terjaga gitu Kalau kita sudah Mengonsumsi pangannya aman Banyak sekali Hal-hal yang hilang Dari Kalau kita bekerja Kita izin sakit Gitu ya Nah itu kan otomatis Kehilangan Penghasilan gitu Bisa jadi Kemudian kehilangan Waktu gitu Jadi kita pahamkan sendiri Bahwa kalau kita Konsumsi pangan yang aman Itu rugi Yang rugi kita sendiri Kalaupun bukan Kita sendiri Kalau kita sudah berkeluarga Gitu ya Kalau ibu-ibu yang sakit Anaknya nanti Gak ada yang ngurusin Kayak gitu Jadi ada efek domino juga Ketika kita konsumsi Pangan yang gak aman Gitu Oke Setelah tadi kita lihat ya Bagaimana Pembahasan yang begini Lugas ya Lengkap Apa pesan Untuk Warga kota Depok Dan sobat healthis Yang ada disini Baik Untuk warga kota Depok Dan sobat healthis disini Yang pertama Pastikan tadi Menerapkan Lima kunci keamanan pangan Yang pertama Pilih atau beli Pangan yang aman Setelah dipilih Atau dibeli Disimpan Disimpan dengan aman Disiapkan Disajikan Dan jangan lupa Untuk bersih selalu Gitu Terus Pesan apa lagi Untuk anak muda Yang Kalau sering nongkrong nih Iya kan Makanan berjam-jam Nah Seperti apa Yang harus mereka juga ketahui Supaya mereka tetap sehat Walaupun mereka tetap nongkrong Oke Baik Untuk anak-anak muda sekarang Banyak sekali Makanan-makanan Yang menarik ya Mulai dari Tampilannya Visual Rasanya Tapi jangan lupa Kita perhatikan juga Dengan nilai gizinya Karena kita Anak muda adalah Harapan buat negara kita Gitu Iya Satu lagi adalah Bagaimana para ibu Iya Memberikan sajian asih Yang begitu lengkap dan baik Bagaimana cara memberitahukan Pada keluarganya Untuk tetap bisa Walaupun ibunya bekerja Tapi tetap bisa memberikan asih Kepada bayinya Betul Betul Itu juga untuk Mencegah stunting ya Iya Mami pastinya Bagaimana menyampaikannya Nah untuk para ibu-ibu Walaupun kita bekerja nih Jangan lupa untuk selalu Memberikan asih Sekarang ini sudah banyak sekali Fasilitas di layanan publik Gitu Terutama tadi Yang udah disebutin Mami Ada ruang laktasi Ada ruang laktasi Ada ruang laktasi Disitu kita bisa Memompah asih dengan nyaman Kemudian ada penyimpanannya Freezernya Ada kantong asihnya Nah itu Usahakan untuk Selalu memberikan asih Sampai 6 bulan ya Minimal Nanti dilanjutkan lagi Boleh sampai 2 tahun Dengan MPAC Ya dengan MPAC Baik sekian jauh tadi Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kita tadi Pahami Sudah diterangkan Kira-kira Ada tambahan kah Yang akan disampaikan Untuk kami Di Dinas Kesehatan Dan juga Teman-teman Di KPM Untuk bagaimana Kami bisa Menceritakan ini Kembali kepada Sobat Heltis Tentang Apa yang harus dilakukan Untuk ke depan Oke Dengan 5 kunci Keaman pangan Untuk dari teman-teman Dinas Kesehatan Kita selalu Berkolaborasi ya Dan kemudian Semangat untuk Memberikan pengabdian Ke masyarakat Karena kita pastinya Ingin mewujudkan Untuk depok Pangan aman Nah itulah Sobat Heltis Percakapan kita Dengan Mbak Lulu Yang sangat Masih muda Tapi ilmunya Sudah segudang Terima kasih Dan sampai jumpa Dan kali ini Ada tagline dari kami Info Podcast Sehat bersama Pasti bisa Terima kasih